Belum usai kekecewaan pasca hasil minor yang dituai di kompetisi ABL, klub Lofre Surabaya harus kembali menerima kenyataan pahit. Tim berlogo buaya ini diduga melakukan beberapa pelanggaran serius saat bermain di ABL, salah satunya dugaan pengaturan skor. Dugaan ini ditangani serius PP Perbasi selaku Federasi Bola Basket Indonesia. PP Perbasi bergerak cepat membentuk tim internal untuk mengusut kasus ini. Pemilik Lofre Surabaya sudah dipanggil untuk memberikan keterangan pada Kamis malam. Tidak cukup sampai di situ, Lofre pun dibekukan hingga investigasi menghasilkan keputusan. Tapi ada laporan dan ini kita minta klarifikasi dan minta jawaban. Karena tadi rata-rata jawabannya adalah lupa, maka kita minta jawaban tertulis atau dokumen. Nah itu dijanjikan hari Senin, hari Senin jam 10 pagi. Saya berharap sih tidak lama, setelah itu ada keputusan. Dan keputusannya nanti akan berakibat atau berimbas kepada siapa, saya belum tahu, tapi yang pasti si klub ini apakah ke pemainnya atau ke personalnya atau siapa, saya tidak tahu. Berkaca dari kejadian-kejadian terdahulu, PP Perbasi selalu menghukum berat individu jika terbukti berperan dalam pengaturan skor. Bahkan, pemain Lofre Yeriko Tuasela dilarang berkompetisi di IBL seumur hidup dan di luar IBL selama satu tahun karena terbukti terlibat pengaturan skor di klub sebelumnya Pasifik Cesar Surabaya. Terima kasih telah menonton!